Saya dapat pastikan ya, memang Habib Dezik ini concernnya memang ke bagaimana Ammar Ma'ruh Nihmunkar dapat dijalani. Lalu, kalau sudah benar gimana? Kita tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat irhas kalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadis ya. Nah, kali ini saya ini agak berbeda sedikit ya. Saya mau coba podcast, dan saya namain podcast saya itu Repot. Repot itu adalah Refli Podcast ya. Dan memang repot juga ngeset-ngeset ini. Nah, saya ada korban pertama ya. Korban pertama saya ini lawyer ya. Tapi entah dia mau ngaku lawyer apa enggak ya. Pengacara yang sangat dikenal. Berapa kali Refli Harum channel ini memberitakan soal HRS ya. Habib Rezik Sihar, dan selalu yang dikutip beliau ini. Nah, beliau adalah Aziz Yanwar. Saya kadang-kadang lupa Yanwar Rezik. Aziz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru Aziz ya. Siap, Abang. Jadi, Bro Aziz ini, wah, usianya agak jauh dengan saya ya. Siap, Bang. Jadi, saya masih muda 13 tahun. Di balik ya. Bro Aziz, sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Saya terima kasih, Bro Aziz, karena ini pertama kali di Repot ya. Refli Podcast. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran Bro Aziz, nanti repot ini akan berkembang. Amin. Di Refli Harum Channel itu ada repot sekarang yang baru ya. Ada di CECAR. Di CECAR itu dialog cerdas secara Refli. Kemudian ada juga yang sering itu Uber. Uber ya. Kelas berita dan lain sebagainya. Jadi, makasih ya, Bro Aziz. Siap. Bro Aziz ini kita tahu kan, Anda kan lawyernya Habib Rezik ya. Iya, Bang. Nah, tentu orang tanya, itu jalan ceritanya ketika sampai Anda jadi lawyer itu gimana sih sebenarnya? Jadi lawyer? Habib Rezik. Oh, jadi lawyer Rezik. Ya. Ini sebenarnya gini, saya mau klarifikasi dulu. Anda lawyer Habib Rezik. Iya. Lawyer FPI. Iya. Yang versi front atau versi persaudaraan atau bagaimana? Biar pemirsa atau sobat Arab paham gitu. Semua, Bang. Sebentar, Bang. Semua, ya. Jadi, memang saya kaderullah dari awal memang anggota FPI. Anggota FPI, ya. Betul. Saya dulu ketua FPI di cabang, di DPC, di Pondok Gede. Oke. Kemudian, karena latar belakang saya hukum, kemudian di pusat ada... kebutuhan dan dinamika ke sana, di sana saya bagian organisasi. Oke. Kemudian, karena tadi latar belakang hukum, kemudian ada perbantuan untuk tim kuasa hukum atau pengacara, akhirnya kita terbawa ke situ arusnya. Ya sudah, akhirnya... Apa... Jadi lawyer FPI juga, sekaligus sama Habib Rezik juga, seperti itu. Sama anggota-anggota FPI yang lain, yang memang... Semuanya, ya. Yang saat ini sedang ditahanan. Iya. Berarti, Anda, Bro Aziz, bisa dibilang lawyer jurubicaranya juga, ya. Iya, karena... Ya, karena kuasa hukum. Iya, sekaligus. Karena, Sobat Era, saya juga advokat. Walaupun jarang beracara, tetapi saya memegang kartu advokat Ikadin. Sama kita, Bang. Itu, misalnya, Habib Rezik yang baru-baru ini, juga di Refli Harun Channel, ya. Mengislamkan dua orang. Habib Rezik serukan bantu pemerintah dalam menanggulangin benjama. Habib Rezik protes soal miras, dan lain sebagainya. Dan, semuanya itu, Bro Aziz yang ngomong. Iya. Walaupun thumbnail-nya itu Habib Rezik, tapi yang ngomong Bro Aziz. Iya. Itu, Anda ngomong langsung sama beliau? Iya. Ya, hampir sering kita komunikasi sama beliau, karena memang kita ada, karena kuasa hukum ada akses ya, ke apa namanya, kliennya. Apalagi juga, ini kan banyak terkait terkara beliau sendiri, kan ada tiga, kan. Jadi, ada beberapa hal yang mesti intens kita bahas. Kemudian, ada persoalan-persoalan hukum yang memang banyak sekali yang diarahkan kepada Habib Rezik, FPI, dan juga beberapa pengurus pelang-pelang Islam yang saat ini menjadi pelang-pelang Islam, kan. Seperti itu. Jadi, memang kita banyak intens, sehingga berbagai keterangan atau tanggapan beliau yang memang perlu untuk kita publish. Karena memang umat Islam dan para pencinta Habib Rezik menunggu, seperti itu, berbagai kabar terkait Habib Rezik, dan ini sangat dinanti oleh mereka, dan juga arahan-arahan yang memang menyejukkan dan membangun. Akhirnya, saya berusaha untuk menyampaikan apa adanya dan sesuai dengan fakta-fakta dan perkembangan, apa ya, dinamika lah, dinamika persoalan bangsa ini juga. Terakhir, Bro Asis, jumpa kapan? Kamis, hari Kamis. Oh, Kamis. Iya. Kita jangan bilang Kamis, berapa hari yang lalu? Iya, berapa hari yang lalu. Nggak, maksudnya berapa hari yang lalu? Oh, kurang lebih tiga hari yang lalu. Oh, tiga hari yang lalu ya, masih update ya. Tiga hari yang lalu itu berita terakhirnya apa? Berita terakhirnya tentang ini, apa kabar beliau perihal mengenai mengislamkan itu, lebih detail lagi, saya menggali lagi. Kemudian juga tanggapan beliau perihal mengenai penjelasan ya, mungkin penjelasan saya, diskusi saya dengan tim terkait dengan kasus Namsuhada yang memang apa namanya ada. Berapa SP3, kemudian juga terkait miras, juga ada update-update yang saya diskusikan dengan beliau dan beberapa perasaan lain lah seperti itu. Kalau Bro Asis ketemu itu berapa lama biasanya, rata-rata, dibatasi? Rata-rata, kurang lebih kita itu dapat waktu antara 15 sampai 1 jam lah seperti itu. Oke, maksimal ya 1 jam. Iya, maksimal. Itu yang biasa bertemu selain Bro Asis siapa? Ada tim pengacara sih, ada Pak Munarman, ada Habib Ali Alatas, kemudian dari tim kuasa hukum, cuma yang lain mungkin hanya ikut mendampingi saja. Tapi yang bicara tiga ini saja. Jadi Habib Ali Alatas, Pak Munarman, Bro Asis. Dan tiga-tiganya dapat mandat untuk menjadi jurubicara ya? Iya. Tapi yang saya lihat yang paling sering Bro Asis ya, kalau menyampaikan sesuatu. Iya, sebenarnya statementnya itu kadang saya sampaikan sebenarnya ini, cuma mungkin berbagi tugas. Habib Ali mungkin tugasnya lebih ke teknis, saya lebih ke publis. Gitu kan, publisitas, kemudian Pak Munarman lebih untuk supporting kita lah yang junior-junior ini. Oke. Dulu dari fakultas hukum apa, Bro Asis? Dari Pancasila saya. Oh, Pancasila? Memang kelahiran Jakarta ya? Iya, betul. Kelahiran Jakarta tahun 1983 ya? Betul, Bang. Bulan apa? Januari, Bang. Tanggal? 7. Oh, 7 Januari? Betul, Bang. Kejadian Laskar FI tanggal 7 Desember? 7 Desember. Dan 7 Desember itu hari ulangkan pernikahan saya. Oh, selamat-selamat. Semoga langsung terus, Bang. Long-long time gue tahun 96 ke 2024 tahun. 2024 tahun. Bro Asis ya, banyak hal yang ingin saya share ya, mengenai Laskar FI ini. Yang juga mungkin publik pengen tahu ya. Saya ingin memulai dari satu pertanyaan begini. Ada nggak ya? Yang dari semua pemberitaan media, sebenarnya ada misleading. Sebenarnya Bro Asis pengen sampaikan, tapi tidak pernah bisa tersampaikan atau tidak pernah bisa dimuat. Ada nggak? Tentang FI semuanya gitu maksudnya? Ya, tentang FI dan terutama tentang yang 6 Laskar FI itu. Untuk itu sih ada. Tetapi biasanya itu hal-hal yang memang secara teknis tidak terlalu berpengaruh terhadap proses lah seperti itu. Seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Saya catat memang ada 1-2, cuma kayaknya kurang gaunya itu kurang baik lah seperti itu. Misalnya? Contohnya begini. Bahwa saya mau katakan berulang kali bahwa teman-teman front pemela Islam dan Habib Rizik, kemudian kita di FPI yang dulu sebelumnya ini sebenarnya kita ini bukan pembunuh. Kita ini bukan koruptor. Kita ini nggak sepantasnya dapat perlakuan dari FPI ya maksud saya ya. FPI-nya itu tidak sepantasnya dapat perlakuan seperti ini gitu kan. Kita ini hanya berbeda pendapat dengan... Berbeda pendapat dan pendapatan. Dengan penguasa seperti itu. Dan dapat perlakuan seperti ini sesama anak bangsa ini menurut saya sangat menyedihkan dan ironis gitu kan. Dan ini harus segera dihentikan seperti itu. Jadi apa namanya, ini berbahaya menurut saya untuk perkembangan bangsa ini ke depannya. Saya mengacu kepada keterangan para senior-senior saya juga sih terkait hal ini. Makanya itu yang sebenarnya saya mau katakan dan saya selalu menisipkan ke beberapa media bahwa janganlah perbedaan pendapat ini itu disikapi terlalu berlebihan seperti itu. Kan kita kan bineka tunggalika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Tapi kita nggak siap kadang untuk beda pendapat itu sih. Iya, tapi mungkin tidak sesederhana itu ya bro ya. Bukan hanya perbedaan pendapat, tapi kurangkali juga ini terkait dengan konstelasi politik. Tidak merasakan itu nggak? Iya, tapi kan awalnya itu kan sebenarnya konstelasi itu ada sebenarnya ruang untuk diskusi, ruang untuk konsolidasi gitu kan. Kita ini bukan memperebutkan hal yang memang sangat prinsip dari segi moralitas lah seperti itu kan. Artinya masih ada terbuka ruang untuk diskusi, konsolidasi, duduk bersama. Kemudian kita bisa bicara dari hati ke hati antara masyarakat yang harus diayomi, yang harus dilayani dengan pihak penguasa atau pemerintah kan seperti itu. Iya, tapi misalnya ya, saya membayangkan ini analisis saya saja ya. Jadi walaupun nge-podcast tapi pakai nganalisis juga. Hebat bang. Jadi begini bro, kan kita tahu bahwa ketika Habib Rezik pulang dari Arab Saudi ya, Menko Pulhuka membolehkan. Silahkan sambung, padahal masih dalam pandemi ya. Berangkali itu testing the world ya. Begitu ternyata yang menyambut ada yang bilang ratusan ribu, ada yang bilang lebih dari jutaan. Terus sendiri estimasinya berapa waktu itu kira-kira? Estimasi waktu saya lihat dari atas itu jutaan sih memang. Oke, saya jutaan ya yang menyambut. Bisa jadikan kemudian pemerintah shock. Iya. Dan ketika pemerintah shock, dia berpikir wah ini jangan-jangan akan memunculkan arus baru gelombang besar dalam politik baik saat ini maupun ke depan ya. 2024 misalnya kita tahu bahwa FBI kan juga frontliner dalam menaikkan Anies Baswedan misalnya. Anda menangkap kekhawatiran itu enggak? Sehingga pokoknya at all cost ya di stop dulu lah Habib Rizik. Ya, itu menurut saya wajar saja. Tapi itu terlalu berlebihan. Karena kalau hanya melihat penyambutan, saya punya, kita ya bareng-bareng nih, punya sebenarnya bukti yang lebih besar lagi. Yaitu 212 waktu itu dulu. Nah, itu kan sebenarnya kita tahu lah motornya juga kan seperti itu. Dan menurut saya... Motornya siapa? Menolong... Ya, sama Habib Rizik. Habib Rizik dan FBI kan? Iya. Jadi kan makin menegas kan dong berarti. Iya, artinya kita bisa melihat bahwa ini lebih besar. Dan dari 212 itu sampai sekarang, kalau memang Habib Rizik dan tim ingin sebagaimana suuzon atau tuduhan tadi, itu kan sudah terjadi. Ini kan enggak. Saya dapat pastikan ya, memang Habib Rizik ini concernnya memang ke bagaimana Ammar Ma'ruh Nih Munkar dapat dijalannya. Lalu, kalau sudah benar gimana? Kita tidur. Senang. Istirahat saja seperti itu. Ini saya katakanlah berpikir seperti orang yang mengkritik Habib Rizik. Anggap saja.